Terima kasih Abu Bakr dan Umar Lalu dia menceritakan Dan Umar memiliki banyak contoh Yang menggambarkan tentang masalah itu Dia mengatakan Satu waktu pernah ada masuk Kedalam istana saya Di Mesir Dua orang Yang satu Abu Saru'ah Ini mungkin orang jarang dengar namanya Abu Saru'ah Termasuk ahli badr Masuk bersama Abdurrahman ibn Umar ibn Khattab Anaknya Umar ibn Khattab namanya Abdurrahman Dua-duanya masuk dalam istanaku Kata Amr ibn As Dalam kondisi menundukkan kepala mereka Seakan-akan mereka Memiliki masalah yang sangat besar Maka masuklah mereka berdua Lalu duduk di hadapanku Melantai sambil mengatakan Wahai Amr Dirikan tegakkanlah Atas kami Hukuman had Karena semalam Kami telah mabuk Jadi termasuk yang mabuk adalah Abdurrahman ibn Umar ibn Khattab Anaknya Umar ibn Khattab Kata Amr ibn As Keluarlah dari istanaku Keluarlah dari ruangan sini Karena Menurut pemahaman Amr Gak usah pergi mengaku disini Karena tidak kepergok Kalau kepergok Jadi hukum Gak kepergok Bagian dari syeret Jangan melapor Gak usah kita bilang Saya pernah berzinah Hukumlah saya Walaupun itu Kalau ada yang lakukan Tidak dilarang dalam agama Tapi anjurannya Jangan lakukan Tapi Abdurrahman Langsung bilang Wahai Amr Kalau kau tidak mau Cambuk kami Saya akan laporkan Kepada ayahku Begitu menangkap Akan lapor kepada Umar Amr ibn As Langsung berfikir Kalau dia Tidak melakukannya Maka akan dilapor kepada Umar Umar mungkin akan Mencokotnya dari jabatannya Karena tidak menjadikan Hukuman Sementara yang adalah Anaknya Amir Muminin Maka kata Amr Baiklah kalau begitu Disuruh keluar Diteras Istananya atau rumahnya Amr Dicambuk sama Amr Setelah dicambuk Hukuman 40 derah Bagi pemabuk Dua-duanya dicambuk Lalu Abdurrahman merasa Belum puas Dia pun bersama Dengan temannya Ini sahabat Nabi Yang ditemani sama dia Abu Saru'at Pergi ke pinggir Bangunan itu Lalu mencukur kepala Rambut mereka Salah satu yang Dijalankan oleh Para sahabat Di zaman dulu itu Kalau mereka telah Kena had Had itu Kayak tadi Kalau pesinya dicambuk Pemabuk dicambuk Misalnya Untuk membersihkan diri mereka Mereka gundur rambutnya juga Digugurin Dibuang Setelah itu Amr berfikir Sudah berjalan Hukum Selesai Artinya Kalaupun Umar tanya Dia bisa jawab Kata Amr Gak lama kemudian Datang surat Umar Sampai kepada saya Lalu tulisannya itu Dari Abdullah Hamba Allah Umar bin Khattab Kepada As Ibn Abil As Namanya dia Amr Tapi diganti dengan As As itu pemaksiat Dia panggil Amr bin As dengan As As ini maksudnya Kemaksiatan Namanya dia Amr Diganti oleh Umar Kata Umar Seberapa jauh Keberanianmu Untuk melanggar peraturan-peraturan Yang sudah aku tentukan Bagaimana bisa Kau menghukum Abdurrahman Yang telah terbukti Mabuk Dan buat pengakuan Kerana kan dalam Islam Kalau orang datang mengaku Tidak butuh saksi Misalnya dia bilang Saya sudah mabuk Hukumlah saya Tidak butuh saksi lain Karena dia sudah saksikan dirinya Saya telah berzina Rajamlah saya Maka tidak butuh saksi Tegak padanya argumentasi Kata Umar Telah datang kepadamu Abdurrahman Anaknya Amir Muminin Yang melakukan perbuatan Lalu kenapa Kau menghukumnya Di teras rumahmu Kenapa kau tidak hukum Di tempat lain Umum Supaya orang semua lihat Apakah karena dia Anaknya Amir Muminin Dan kenapa Dia cukur rambutnya Hanya di teras rumahmu Kenapa tidak di depan orang Biar orang semua tahu Kalau dia melanggar Maka Kata Umar Kirim kepadaku sekarang Abdurrahman itu Dan aku akan kirim Dari Madinah Abdullah Anaknya Abdullah bin Umar Menjemput Abdurrahman Amir bin Asr Siapkan Dan disuruh Kata Umar Siapkan untuk dia Keledai Yang Keledai ini Tidak layak untuk dipakai Keledai yang biasa dipakai Untuk narik gerobak Memang bukan untuk Dilatih Angkat manusia Jadi ada perbedaan Di zaman dulu Ada perbedaan seperti itulah Kayak mungkin kita sekarang Mobil-mobil pick up Untuk angkat Sampah-sampah Dengan mobil yang dipakai Untuk pribadi itu berbeda Seperti itu kurang lebih Jadi ini Tidak layak gitu Disuruh naik itu Dan ini meletihkan Karena tidak pakai pelana Kalau dulu hewan ditunggangi Ditaruh pelanak Ada tempat duduknya Di atas punggungnya Supaya tidak sakit badan Umar laram pakai itu Suruh pakai keledai Yang biasa Dipakai untuk tarik barang Dan tidak boleh ada pelananya Sampai ke Madinah Waktu itu perjalanan jauh sekali Dari Mesir ke Madinah Naik ini bisa sebulan lebih Dalam kondisi seperti itu Begitu tiba di Madinah Capek betul Satu bulan lebih jalan Dalam kondisi begini Dan orang ini sakit gitu Lalu kata Umar Di depan orang-orang Wahai Abdurrahman Karena kau anaknya Amir mu'minin Kemudian kau Dicambuk di terasnya Amr Dan kau cukur rambutmu Di terasnya Apa bedanya antara kau Dengan kau muslimin Ini bayangkan teman-teman ya Kita kalau pertemukan Dengan zaman Di zaman-zaman kita sekarang Ada gak pejabat Yang mau begini Mempermalukan anaknya Melanggar di depan umum Untuk membuktikan Hukum Allah itu Harus diterapkan Mereka malah sengaja Membayar Menyogok untuk Menutupi anaknya Dari kesalahan Dia malah memberikan pendidikan Gak ada beda antara Anak saya Dengan orang biasa Semua sama Setelah cambuk Kemudian Dibibaskan nama Umar Sebulan kemudian Abdurrahman meninggal dunia Ada Kalau antun sempat baca kisah ini Ada sebagian orang Mengatakan Abdurrahman meninggal Karena cambukan Umar Ini keliru Ibn Qaim Rahim Allah Meluruskan itu Ibn Qaim Rahim Allah Mengatakan Ya sungguhnya Abdurrahman bukan meninggal Karena cambukan ayahnya Terbukti Karena dia masih hidup Sebulan setelah kejadian tersebut Dan tidak sakit Sehat Cuma Hukuman sudah selesai Berarti Syubhat yang mengatakan Umar membunuh anaknya Dengan cambukan Tidak benar Kemudian juga Cambukan Umar Kepada Abdurrahman Bukan cambukan Had yang terulang Karena had Gak boleh diulangi Kan sudah dihukum di Mesir Gak boleh diulangi Cambukan itu Gak boleh orang bilang Ini tadinya dicambuk Misalnya dipangkep Karena mabuk 40 deras Di Makassar Dicambuk lagi Gak bisa Karena sudah dicambuk Selesai Jadi cambukan Kata Ibnu Qaim Umar Adalah didikan Ayah kepada anaknya Bukan lagi had Jadi itu hak ayah Boleh ayah memukul Anaknya Kalau dianggap Itu adalah pelanggaran Begitu juga dengan Ibnu Saru'ah Radiyallahu anhu Dan Ibnu Qaim Mengatakan Perlu digaris bawahi Ibnu Saru'ah Atau Abu Saru'ah ini Radiyallahu anhu Seorang ahli beder Yang memang Allah SWT juga mengatakan Melalui Nabi Muhammad SAW Kepada ahli beder Berbuatlah Semua kalian Karena sudah diampuni Dosanya Dia rupanya Sama Abdul Rahman Kata Ibnu Qaim Rahimahullah Terbukti dari Fakta-fakta sejarah Mereka sebenarnya Bukan sedang mabuk Jadi rupanya Mereka minum Nabiz Kismis Atau anggur Biasa dicemplungin Di air Dibiarkan beberapa hari Nanti airnya jadi manis Ini kadang-kadang Berubah menjadi minuman Yang memabukkan Tapi tidak seterusnya Karena minuman Nabiz ini Pernah minum oleh Nabi SAW Pernah diminum Jadi kalau kita Taruh Kismis di air Beberapa jam kemudian Nanti dia akan Berubah menjadi air manis Tapi kalau dibiarkan Mungkin sampai beberapa hari Dia bisa berbusa Jadi bisa memabukkan Rupanya mereka minum Mereka gak tahu Kalau itu bisa memabukkan Kehatian-hatiannya Abdul Rahman Anak Umar Al-Khattab Dan juga Abu Saru'ah ini Khawatir Jangan sampai Ternyata sudah sampai Pada mabukkan Padahal mereka tidak mabuk Cuma karena Ketakutannya kepada Allah Jangan sampai hari kiamat Nanti saya dihukum Itu muncul Jangan sampai Betul-betul Karena status yang masuk Tadi dari Nabiz ini Sudah sampai pada Tingkat memabukkan Padahal sekali lagi Dia belum memabukkan Itu nanti saya dihukum Hari kiamat Lebih biasa dihukum di dunia Gara-gara Kepekaannya ini Akhirnya dia pun Minta untuk dihukum Seperti itulah Bagaimana teman-teman Para salafus salih Luar biasa mereka Dalam menjaga Amal-amal mereka Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton